Intro insyaallah insyaallah bagaimana kau bersedara hari ini harapan saya saudara-saudara dalam keadaan yang baik dan sehat selalu saudara-saudara pada hari ini kita akan membaca firma Tuhan yang terambil dari Amsal Tasal 15 ayat 1 hingga 4 saya akan membacakan Dari kita semua Demikian bunyi firman Tuhan Jarewan yang lemah lembut Meredakan kegeraan Tetapi perkataan yang pedas Membangkitkan marah Lidah orang bijak mengeruakan pengetahuan Tetapi murid Orang bebal mencurahkan kebodohan Mata Tuhan ada di segala tempat Mengalasi orang jahat Dan orang baik Lidah lembut adalah pohon kehidupan Tetapi lidah curang Melukai hati Setiap jawab kebacaan firman Tuhan Sebelum sederhana Melalui ayat-ayat ini Kita diingatkan lagi oleh penulis Absal Untuk mengawasi perkataan Yang terucap lewat mulut kita Dalam mempelajari Bagian ini saya teringat Dengan kisah seorang silisut Dan pelayannya yang bijak Suatu hari Sudara-sang silisut memiliki Pelayannya memasakkan Hidangan paling besar Pelayannya yang bijak Menjuruhkan hidangan rupa Daging lidah Dan berkata Ini adalah hidangan terlesat Di antara semua hidangan lain Karena hidangan ini Mengingatkan kita Agar menggunakan perkataan Untuk menderkati Dan mengungkapkan syukat-syukat Menghalau kesedihan Mengenyakkan ketulus asa Dan menyebar luaskan Keceriaan Langsung filosof meminta Hidangan yang paling tidak enak Sudah-sudara Lagi-lagi Si penelayan Menyukumkan daging lidah Sembalik berkata Ini adalah hidangan yang paling tidak enak Karena mengingatkan Bahwa kita bisa mengungkapkan Perkataan untuk menempahi Dan menemukkan hati Menghancurkan reputasi Menciptakan pertikian Serta membuat keluarga Dan bangsa berkelan Sudah-sudah yang dikasihi Oikon Yesus Christus Kisah Salve Yesus Dan paliannya Menyebabkan pesan yang serupa Agar kita Mengendalikan Perkataan kita Mengapa perkataan kita Menjadi sesuatu yang penting Untuk diperhatikan surah Setelah Ada banyak masalah timbul Akibat perkataan Kata-kata kita yang berucap Dapat mempengaruhi Dilih kita sendiri Dan orang lain Untuk kebaikan Atau yang tidak baik Kata-kata itu bisa saja Menyakiti Atau membantu Mendolong Atau memencinkan hati Membangun Atau melutukkan Orang-orang di sekitar kita Dan anggasan lain Orang-orang penting Menguasih perkataan Adalah karena perkataan Seringkali Mengingatkan Mencati diri Orang yang mengucatkannya Saya kembali Bacakan ayat yang kedua Lideh orang gecek Mengeluarkan pengetahuan Tetapi mulut orang beban Mencurahkan kebodohan Sudah-sudah Kata penguat takuan Pada bagian ini Menujuk Pada perkataan Yang berisi kebenaran Nasihat Atau penghiburan Yang tentunya Akan Membawa manfaat Dan membangun Orang lain Sudah-sudah Kata-kata Yang mencurlakan Pemodohan Menujuk Pada perkataan Yang berisi Ombang kosong Kebohongan Kesembunan Sumpah serata Atau persambungan Perkataan yang demikian Bertujuan Untuk merendahkan Membikulkan hati Dan mengganggu Orang lain Menujuk Yang mengucapkan Hal-hal tersebut Oleh penulis Ansel disebut Sebagai orang bodoh Sudah-sudah Perkataan kita Mencerminkan Diri kita Yang sebenarnya Lalu yang menjadi Pertanyaan adalah Apakah kita Dikenal Sebagai orang Bijak Atau orang bodoh Apakah Perkataan Yang terucap Adalah berisi Kemetahuan Atau kebetulan Adakah Ucapan Mulut kita Memotivasi Orang lain Yang mendengarnya Atau Merendahkan Sesama Papi Sudah dikasih Oleh Tuhan Bagaimana Dengan perkataan Kita Sudah-sudah Kita Menggunakan Mulut kita Untuk Memuliakan Tuhan Dan menjadi Berkat Bagi Orang lain Atau Yusuf Semaliknya Sudah-sudah Apakah Jawaban Memerendah Yang terucap Ketika Situasi Sedang Memanas Apakah Yusuf Jawaban Temu Kemarahan Yang kemudian Semakin Memicu Terjadinya Pertengkaran Sudah-sudah Yang dikasih Oleh Tuhan Mari Awali Bagian Selamat Tuhan Hal ini Kita Memawasi Perkataan Kita Betapa Indahnya Jika Lewat Perkataan Kita Leng Nama Lembut Dan Bijak Nama Tuhan Dipuji Dan Dituliakan Melalui Ucapan Bibel Kita Mereka Yang putus Asal Mendapatkan Pengharapan Yang patah Semangat Dipulihkan Dan Kiranya Tuhan Menolak Kita Untuk Memulihkan Namanya Melalui Sektif Ucapan Yang terucap Dari Meluluk Kita Amin Mari kita Berdoa Bahwa Di surga Hati Kami Bersyukur Untuk Firmat Tuhan Yang kembali Mengingatkan Kami Agar Tuhan Senat Tiasa Mempersembahkan Kehidupan Kami Untuk Memuliakan Namun Dan Dan Tuhan Berkataan Kami Ucapan Di Bibel Kami Kiranya Firmat Tuhan Pada Hari Ini Mengingatkan Kami Dan Menjadikan Setiap Kami Anak Tuhan Yang Boleh Memakai Bibirmu Dan Segit Ucapan Kami Untuk Memuliakan Norm Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tuhan 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 Terima kasih.